Dan inilah Inten Hot News hari ini. Kebahagiaan yang bercampur rasa sedis dan mengaliri hati Arumi Bakshin. Bersama Emil Dardak, sang suami yang menikahinya 30 Agustus 2013 silam, Arumi harus mengalami persalinan secara prematur. Ya, bayi perempuan yang tumbuh di dalam rahimnya baru 8 bulan, namun sudah harus dilahirkan kemarin di sebuah rumah sakit deras Manggi, Jakarta Pusat. Biasanya kalau prematur kan di usia 7 atau sebelumnya gitu kan. Ini memang agak awal, gak tau deh bisa dibilang prematur atau enggak gitu. Cuman yang pasti kondisinya Arumi sehat, kondisi anaknya sehat, mungkin memang kondisi babynya itu memang kecil gitu ya, beratnya 2,1, panjangnya 45 cm, itu masih proporsional juga gitu loh. Dan secara fisik, organ dalam apa-apa, masih sehat. Di saat film terbaru Cherry Bell berjudul Crush, tengah diputar di berbagai bioskop tanah air, kedukaan yang mendalam menghampiri Feli, salah satu personil Cherry Bell. Rasa duka itu mengalir saat dilangsungkan upacara tutup peti jenasa, keponakannya yang bernama Josely Felicia Chung, yang mehembuskan nafas terakhir akibat kanker mata. Josely Felicia Chung meninggal dunia Sabtu lalu. Gadis kecil berusia 4 tahun 7 bulan itu telah melewati masa-masa menderita karena harus melawan penyakit kanker mata yang sudah dideritanya sejak masih kecil. Kesedihan pun dirasakan begitu pilu oleh keluarga, termasuk Feli dan neneknya. Junasa rencananya hari ini akan dikebumikan di San Diego Hills, Krawang, Jawa Barat. Jawa Barat, Jawa Barat. Hanya aku bilang sama Mami, Selin itu kan sekarang udah ada yang ngurus, Tuhan Yesus. Sekarang Mami harus ingat, Mami masih punya anak. Aku sama koko aku, jadi sekarang tugas Mami balik lagi ngurusin anaknya yang belum menikah. Ya, Mia. Selin sekarang udah punya tempat yang enak di surga, jadi Mami sekarang tugasnya ngurusin aku lagi. Bukan talent biasa, hadir lebih spesial. Battles of the Green Team. Tiga talenta terbaik. Pemirsa, demikianlah saya Intan Harja menemani Anda. Terus saksikan Intans. Setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 10.20 waktu Indonesia Barat dan Sabtu Minggu pukul 11 waktu Indonesia Barat. Hanya di RCTI. Terus saksikan Intans. Terus saksikan Intans. Terus saksikan Intans. Terima kasih.